Hai Drun, Turki idolamu udah pake mata uang Cina, lo gak kejang-kejang? Ditulis oleh Ca Anton di Siwa.com Sebenarnya saya secara pribadi menghindari menyebutkan Drun, tetapi ketika membuat judul, saya bingung untuk menyebut golongan orang-orang yang memuja Turki karena dianggap negara yang paling islami dan kerap menghina pemerintahnya sendiri. Padahal mereka makan, tidur, dan buker di tanah pertiwi. Sudah menjadi rahasia umum golongan mereka mengidolakan Turki, baik itu dari segi pemikiran hingga sisi nilai-nilai keadilan sosial kemanusiaan. Bahkan di Turki pun sudah tak lagi menggunakannya, itu semua kurang lebih karena menganggap diri sebagai kelompok yang suci dan istimewa, sedangkan yang lain dianggap rendah dan hindah sehingga harus mengikuti kehendak mereka. Pemimpin Turki dianggap oleh golongan mereka sebagai pemimpin idola yang patut dicontoh oleh Jokowi. Tetapi anehnya, banyak kebijakan yang dilakukan oleh Turki yang dianggap masalah oleh mereka jika itu diterapkan di negeri ini. Isu-isu miring yang dicampur dengan statement agama pun akan dihembuskan oleh mereka. Kita akan ambil contoh soal investor. Turki memberi karpet merah untuk investor dari Cina. Turki pun mengatakan bahwa Cina adalah mitra masa depan. Soal TKA Cina, sudah pasti banyak di sana ketika krisis mata uang Turki, Cina pun memberi dukungan sebagai tanda kemesraan yang amat mendalam. Belum lama ini pun ribut masalah etnis Uing Hur di Cina. Mereka menggunakan sentimen tersebut untuk menyerang Jokowi karena dianggap diam terkait isu perlakuan Cina kepada salah satu etnis di Cina yang mayoritas memeluk agama Islam tersebut. Namun mereka menutup mata terkait tindakan Turki dan juga Arab Saudi yang mendeportasi orang Uyghur yang ada di sana. Cina yang dianggap komunis oleh mereka kerap dilekatkan dengan kata tak beragama dan musuh Islam. Padahal di Palestina yang benderanya kerap mereka bawa kalau demo pun ada partai komunis. Mengapa mereka hanya diam saja? Karena kabar-kabar seperti itu dianggap tak ada oleh mereka. Serta tak banyak diberitakan oleh media kita karena mungkin dianggap kurang menarik untuk diklik. Namun kabar terbaru ini seharusnya membuat mereka mati kutu dan menyadarkan banyak orang bahwa apa yang mereka isukan di Indonesia itu hanya cara licik untuk memperkeruh suasana menggunakan statement agama versus komunis yang cenderung dilekatkan pada negara Cina. Kemesraan Cina dan Turki saat ini sudah distempel dengan penggunaan mata uang Cina untuk transaksi di Turki. Perusahaan-perusahaan yang ada di sana sudah boleh menggunakan mata uang yuan. Kita bisa bayangkan di sini ada 500 TKA Cina udah rame. Padahal kalau 500 TKA Cina tersebut nggak didatangkan, akan ada 3.000 tenaga lokal yang menganggur karena nggak bisa berbuat apa-apa alias pelonga-pelongo karena tak ada tenaga ahli dari Cina yang ngajarin atau membimbing. Mau dijelaskan dengan fakta, mau dijelaskan dengan akal sehat, untung, dan rugi kerja sama Indonesia dengan Cina. Pasti nggak akan mau diterima oleh kelompok mereka. Meski begitu, kita tetap harus mengabarkan dan memberi penjelasan dengan harapan orang-orang awam yang masih waras otaknya tidak terhasut dan terpengaruh oleh propaganda mereka. Lantas apa sih sebenarnya tujuan mereka? Kalau tujuan bos besar mereka adalah sudah jelas banyak, bisa kuasa, dan juga uang. Menggunakan sentimen agama itu adalah cara yang citu dan murah. Orang akan begitu militan berjuang dengan dalih agama dan berjalan di jalan mulus untuk menuju surga. Jangankan korban materi, nyawa pun akan mereka berikan. Enak kan jadi bos mereka? Lihatlah petinggi mereka hidup dengan bergelimang harta dan kemewahan. Dihormati dan dianggap orang suci. Perkataan petinggi mereka pun dianggap sebuah fatwa suci yang dianggap perwakilan dari penguasa surgawi. Mereka lupa bahwa kita semua manusia yang sama memiliki keinginan duniawi dari nafsu mesum sampai nafsu berkuasa. Lihatlah hidup yang nggak konsisten ala mereka. Pernah menghina Pancasila, tetapi sok demo dengan membela Pancasila. Mengatakan demokrasi togut, tapi mereka melakukan demo dengan alasan sebagai wujud demokrasi. Menurut kita yang waras ini lucu, tetapi menurut mereka yang menganggap berjuang di jalan suci, tentu cara licik dan picik itu halal demi tujuan mulia dan masuk surga. Kalau kita semua diam dan membiarkan mereka semakin liar, maka rasionalitas dalam berbangsa akan lenyap. Patanan kehidupan pun bisa porak-poranda. Banyak waktu yang harusnya digunakan untuk hal produktif lenyap. Keadilan dan empati sulit ada di hati. Tak ada musyawarah dan diskusi. Semua hanya dikuasai oleh kelompok mereka saja dan yang lain harus nurut. Standar ganda pun sudah pasti mendominasi. Kita memang harus menerima perbedaan. Tetapi jika itu mengancam keadilan serta hak orang lain sebagai manusia, tentu tak akan bisa dibiarkan. Anak cucu kita telah yang akan jadi korban. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terup to date lainnya dari channel Dapur.